Pemirsa sempat berusaha kabur usai transaksi narkoba, seorang pemuda di Jember, Jawa Timur akhirnya diringkus polisi. Dari penangkapan, polisi temukan sejumlah paket gajah yang dikirim dari Aceh. Jajaran satres narkoba Polres Jember terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk menangkap pemuda yang berusaha kabur usai transaksi narkoba. Pelaku akhirnya tak berkutik dan diamankan polisi. Saat diperiksa, polisi temukan paket gajah dalam jok belakang motornya. Gajah ini diduga dikirim dari Aceh melalui jasa paket kilat. Dari pengembangan kasus, polisi berhasil menangkap sejumlah pelaku lain yang diduga masih dalam satu komplotan. Polisi berhasil menyita barang bukti gajah yang beratnya mencapai 3 kg. Dari hasil ungkap kasus, empat tersangka yang kita amankan, kita berhasil mengamankan ganja sebanyak 2,8 kg. Demikian juga dari ungkap kasus ini, kita berhasil mengamankan barang bukti ada satu sepeda motor, kemudian ada juga beberapa HP yang berhasil kita amankan. Aceh itu mereka bisa jual. Akibatulahnya, para pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2, 111 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiyarto, Ainyus, melaporkan.